Halo teman-teman semuanya selamat datang dan selamat datang kembali di channelnya Ferry Pradana Nah di dalam video ini saya akan membahas tentang cara mengatasi video yang terkena ke Limehub Cita atau Copyright Nah sebelum ke tutorialnya kita ke intronya dulu Let's go Oke teman-teman semuanya intro udah selesai Nah sekarang kita udah masuk di layar laptopnya Atau kalian pake hp bisa banget Kalian pake web browser dari hp misalnya dari google chrome atau opera dan lain-lainnya Dan kalian jangan lupa untuk aktifkan situs desktopnya jika pake mobil ya Nah disini aku contohkan pake laptop aja agar lebih mudahnya Untuk langkah pertama kalian arahkan aja ke bagian profil kalian yang ada di pojok kanan atas Setelah itu akan ada pilihan channel anda pembelian dan langganan youtube studio Nah ini kalian pilih youtube studio ya teman-teman ya Alright setelah itu kalian akan muncul seperti ini ada dashboard playlist dan lain-lain komentar dan lain-lain ya Kalian masuk ke bagian konten kalian lalu kalian pilih video yang terkena copyrightnya teman-teman Nah disini aku terkena klaim hak cipta pas lagi live streaming ya Ya aku salah pake lagu kayaknya Atau lagu yang sekarang tuh lagunya unik teman-teman Udah gak copyright eh maksudnya yang dari NCS Tapi tiba-tiba di copyrightin karena kemungkinan besar lagunya booming ya viral terus dibuat copyright Padahal aku carinya di NCS teman-teman kayak gitu Jadi harus pintar-pintaran cari musik ya teman-teman ya Oke disini kan kena klaim hak cipta bisa kalian lihat disini Klaim hak cipta video anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi karena klaim hak cipta Nah ini kita bisa lihat di detailnya apa sih yang membuat video kita menjadi copyright teman-teman kayak gitu Yup alright disini di ringkasan dan status hak cipta Ini tidak berdampak apapun videonya tetap bisa dipublish Dan untuk monetisasinya tidak memenuhi syarat jadi gak dolar hijau gitu Nah agar gak kena copyright dan bisa hijau lagi gimana bang Gisa kalian lihat di bagian konten ditemukan di Ini bisa kalian menitannya di menit 1 jam 7 menit sampai 1 jam 10 menit Nah itu berarti kan 3 menitan otomatis lagu kan Nah 3 menitan itu lagu Nah ini bisa kalian lihat jenis klaimnya ya logo Logo musik nah berarti lagu kan Ini aneh banget padahal aku nyarinya di NCS ya tapi yaudahlah gak apa-apa lah Ini bisa diatasin dengan cara untuk pilih tindakan ya Untuk tindakan bisa kalian lihat disini Ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih Pangkas segmen kalau pangkas segmen itu maksudnya menghapus potongan videonya tersebut gitu ya Yang kedua ganti lagu Otomatis dari menit yang kesekian kalian ganti lagu dari bawaan dari youtubenya gitu Kalian bisa pilih-pilih nanti lagunya Ya nanti suara kalian yang ada di video bakal hilang jadi lagu tok Nah tinggal ke kalian aja gitu Yang terakhir bisukan audio lagu Jadi mute udah gak ada suara sama sekali Mute itu namanya bisukan audio lagu gitu Mau kalian ada suaranya itu suara kalian akan gak ada gitu Ini kemute semua dari menit sekian ke sekian gitu Dari menit 1 jam 7 menit sampai 1 jam 10 menit itu bakal kemute Nah kalau aku ya biasanya ya teman-teman ini menurut aku pribadi ya Aku sering banget pakai bisukan audio Jadi ini aman banget lah Paling yakin ya di mute gitu Aku paling suka yang paling terakhir sih Bisukan audio ini Kalau kalian mau ngikutin aku ya boleh aja bisukan audio Nah disini bisa kalian lihat ya lagu yang terputar copyrightnya ada di sekian-sekian Bisa kalian lihat disini ada 3 yang tercopyright Ya kan namanya juga live streaming ya teman-teman Live streaming musiknya keputar-putar terus ya Atau ke loop namanya Jadi ke repeat Di style terus berulang-ulang gitu Nah ini terkena di menit 24 menit 46 menit Dan 1 jam 7 menit Nah itu berarti selisih 30 menitan ya teman-teman Ya karena di loop Jadi terputar terus-terusan ya Caranya ini gampang banget teman-teman Kita tinggal pilih lanjutkan aja di tulisan warna biru ya teman-teman Di bagian sini kalian bisa langsung lanjutkan saja Alright ada konfirmasi Bisukan semua suara saat lagu diputar Nah proses ini perlu agak lama Ya paling 1 jam sampai 2 menit Tapi kalian gak usah ngapa-ngapain juga gak apa-apa Karena ini bakal memproses dengan sendirinya Kalau kalian mau close tap juga boleh Matikan laptop kalian gak apa-apa Karena ini gak membutuhkan internet juga Ini secara otomatis Kalian mau ditinggal mau ngapain juga gak apa-apa Boleh banget Close tap maksudnya ya Jika udah kalian bisa langsung bisukan aja Langsung ya Nah contohnya seperti ini Ini sedang memproses Bisa kalian lihat disini memproses video Membicukan suara lagu Sedang diproses Nah kalian tunggu aja prosesnya gak selesai Kalau menurutku ya Enggak menurutku sih Emang setahu aku Itu 1 jam sampai 2 menit 1 jam sampai 2 jam udah selesai sih Nah bisa kalian lihat disini videonya masih diproses dan dolarnya belum jadi hijau Nah kita tunggu aja prosesnya gak selesai ya Nanti aku kasih cuplikan lah Kalau udah hijau lagi Kalian lihat aja nih judulnya nih Kalian pantengin judulnya tadi nih Nah kalian bisa lihat di judulnya video Video amanah barter diamond kuning ya Nah ini video live streaming aku Bisa kalian lihat Ininya Judulnya diinget-inget ya Ini masih dolar Oh itu teman semuanya Ini udah aku kering syuting lagi Untuk 1 sampai 2 jam depan Dan bisa kalian lihat disini videoku udah menjadi hijau Ini berhasil berarti teman-teman ya Video kita udah berhasil diedit Yang udah kita proses tadi Bicukan audio Dan sekarang dolar kita jadi hijau Kan gampang banget kan Tapi ada 3 pilihan tadi Terserah kalah mau pilihan yang mana Mau ngikutin aku Apa yang ngikutin pikiranmu sendiri Terserah Bisa kalian lihat disini Videonya ini udah hijau lagi Dan bisa kalian lihat Video anda amanah barter diamond kuning Nah ini video yang tadi Hanti clickpad ya teman Ini bukan clickpad Ini asli real Oke Gampang banget kan caranya teman-teman Untuk mengatasi Buat kalian yang videonya terkena Haji Karena lagu lah Kebanyakan emang lagu Lagu sekarang emang Susah cari Susah cari yang Copy itu susah banget sekarang Harus pinter-pinter cari lagu Kalau perlu kalian buat lagu Sendiri aja deh Lebih gampang itu sih Oke teman-teman Soalnya mungkin segitu aja Untuk video kali ini Untuk cara mengatasi video Terkena klaim Haji Toto Yang dinamakan Copy Rack Ini kebanyakan copy rack Dari lagu ya teman-teman Ini ya Gampang lah Untuk cara mengatasinya Ada 3 pilihan tindakan Bisa membisukan Mengganti lagu Atau Mempotong segmen tersebut Ya mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk tinggalkan like Jika kalian suka dengan video ini Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Secara gratis Dan dinyalakan lonceng notifikasinya Dan buat kalian yang mau follow instagram aku Silahkan di follow Ferry underscore Pradana 28 Oke saya tutup dulu video kalian Saya Ferry Pradana Dari channel Ferry Pradana Ditunggu video selanjutnya Bye bye Ciao 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 Ciao